Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Aba IPA masih di seputaran penyetingan inverter ini inverter LS G100 yang mana inverter ini baru datang dan telah selesai dipasang dan kali ini kita coba setting dan sebelumnya kita lihat untuk parameter ini untuk drive group kemudian untuk basic fungsi untuk expanded fungsi kontrol fungsi input terminal output terminal dan komunikasi fungsi selanjutnya untuk aplikasi fungsi dan proteksi fungsi sebagai langkah pertama untuk penyetingan kita sesuaikan dulu dengan motor yang digunakan kita cari parameter untuk drive drive 14 ini untuk kapasitas motor dan untuk kapasitas motor ini bisa dilihat dari template motor yang digunakan disana sudah tertulis dan kebetulan disini yang saya gunakan adalah motor 15 kW dan jika untuk motornya 7,5 kW ataupun 4 kW bisa disetting disini kemudian kemudian untuk drive 18 ini untuk base frekuensi kita setting 50Hz sesuai dengan frekuensi Indonesia yaitu 50Hz dengan cara tekan tombol up ataupun down kemudian untuk memilih tekan tombol mode dan setelah selesai nantinya kita tekan tombol enter kita setting 50Hz kemudian setelah selesai kita tekan enter dua kali berikutnya untuk drive 19 ini untuk start frekuensi start awal dari motor ini setting 0,50Hz dan untuk maksimum frekuensi ini bisa disetting bisa disesuaikan bisa dinaikkan ataupun diturunkan kita setting 50Hz tergantung keperluan berikutnya untuk langkah kedua kita cari di basic parameter kita cari ba11 ini untuk motor full ini setting 4 ini bisa dilihat dari sama bisa dilihat dari namplit motor setting 4 berarti untuk RPM nya sekitar 1500 dan untuk BA12 ini untuk rated slip untuk speed setting 24 RPM dan untuk motor current kita setting 31A sama ini juga dilihat dari nameplate motor disana sudah lengkap tertulis kemudian untuk motor norode current kita setting 10,6A ini masih settingan dari pabrik dan berikutnya untuk motor motor voltase kita setting 400 atau 380 volt karena motornya karena inverter ini inverter 3 pas dan untuk motor 3 pas 380 volt berikutnya kemudian untuk motor efisiensi kita setting 90% selanjutnya kita kembalikan lagi untuk penyetingan parameter dan untuk langkah selanjutnya kita cari untuk akselerasi akselerasi time ini 20 second kita setting menjadi 5 second karena kalau 20 second ini terlalu lama ini untuk start awal dari speed motor dari speed inverter kita setting 5 second dan untuk decelerasi decelerasi time ini untuk stop inverter sama kita setting 5 second dan ini terlalu lama 30 second kita setting 5 second berikutnya untuk drive kita setting 1 karena disini menggunakan fungsi input terminal jadi kita setting 1 ini ada kabel yang terhubung ke command dan press 1 seandainya untuk kita ubah settingannya 0 berarti untuk start dan stopnya dari tombol keypad ini kita kembalikan lagi untuk settingan kita setting 1 karena menggunakan input terminal berikutnya untuk frekuensi ini setting 0 artinya untuk menaikkan dan menurunkan speed kita menggunakan tombol keypad ini untuk tombol atas dan bawah up dan down kita kembalikan lagi untuk frekuensi monitor ini frekuensi 49 hertz kemudian untuk menaikkan dan menurunkan speed cukup dengan tekan enter kemudian tekan mode untuk memilih dan untuk menaikkan dan menurunkan speed cukup dengan menekan tombol up dan down setelah didapat kemudian kita enter kembali berikutnya kita coba nyalakan untuk inverter ini ini sudah menyala atau sudah jalan dengan frekuensi 40 hertz kemudian kita stop kembali dan inverter ini telah berfungsi dan bekerja dengan baik itulah cara setting inverter LS G100 mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh